Partai Perindu adalah partai yang pertama memulai gerakan demokrasi melalui digitalisasi, melalui teknologi informasi. Di mana secara digital nanti akan dilakukan Konfensi Rakyat untuk menjaring calon-calon legislatif dari semua tingkatan. Baik tingkat 2, tingkat 1, maupun tingkat nasional. Konfensi Rakyat ini akan kita mulai pendaftarannya tanggal 25 nanti dengan tujuan yang pertama untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak warga negara Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam perjuangan Partai Perindu sebagai calon legislatif yang pada akhirnya diharapkan bisa duduk sebagai anggota Dewan. Dua, untuk memberikan pilihan yang lebih luas bagi Partai Perindu, menjaring tentunya tokoh-tokoh atau figur-figur yang berkompetensi cukup untuk membangun daerahnya masing-masing. Yang ketiga, untuk menegaskan bahwa Partai Perindu memulai demokrasi secara teknologi informasi. Karena pelaksanaannya kita akan lakukan secara digital. Kita adalah partai modern yang mengawali berdemokrasi melalui teknologi informasi atau digitalisasi. Kita tahu bahwa kalau masuk tahun 2000 ini, ini masuk anak-anak milenial. Kita masuk ke yang namanya revolusi industri 4.0. Mainkan peran dengan cara seperti itu. Jadi kita tidak lagi pakai model manual, tapi menggunakan cara-cara yang tadi. Luar biasa. Saya mewakili Bapak Gubernur menyampaikan selamat dan sukses dalam muskerwil ketiga Partai Perindu. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih. Kita wujudkan Papua Barat aman, sejahtera, dan bermartabat.